Persebaya 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 dalam mengarungi Liga 1 musim 2022 benar-benar mengandalkan pemain muda. Sebanyak 4 pemain muda jebolan tim ETA Persebaya mendapatkan kontrak jangka panjang bersama tim senior. Mereka adalah Denny Agus di posisi back kanan Arius Catur di posisi pemain tengah Rizky Duyan di posisi pemain tengah Widi Sharif di posisi striker Tiga di antaranya dipilih langsung oleh Aji Santoso lewat seleksi yang diselenggarakan beberapa waktu lalu Sementara Widi Sharif telah berlatih dengan tim sejak seri keempat Liga 1 2021 di Bali dengan status pemain promosi dari EPAU 18 Peresnian mereka diunggah di akun resmi Instagram Persebaya head official Persebaya pada tanggal 20 April 2022 dan bonek dan bonita pun menyambut mereka dengan meriah Berikut komentarnya Wah, jadi gak sabar nih aksi mereka di lapangan hijau Nah, itulah berita olahraga kita hari ini Terima kasih sudah nonton ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!